wow benar-benar jadi debu ya, ini memang kalau ngeliat di online di website train-train gitu tuh ya, teman-teman kayak jalan, abis itu ke Pompei ini jalan, semuanya namanya Pompei Pompei, 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 jadi ada Pompei Scafi ada Pompei Villa dei Misteri ada Pompei Vesuvio aduh, membingungkan semoga teman-teman mendapatkan apa ya, manfaat inspirasi dan juga bisa kesini suatu saat nanti aku sering banyak punya apa, kayak teater ampun wow 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 selamat menikmati oke teman-teman kita masih di Italia sekarang kita ada di Pompei, Pompei Ruins jadi si Pompei ini adalah tempat dimana satu kota itu kebakar gara-gara gunung meledak ini kita mau beli tiket dulu ya teman-teman ya nanti kita lanjutkan ya, kita ngantri beli tiket dulu kita belum beli jadi teman-teman satu kota Pompei ini tuh habis kebakar nah ini arkeologinya masih di Eropa tuh yang begini-gini tuh masih dijaga bagian dari histori ya, dari sejarah oke ini kayak taman gede gitu teman-teman kalau view dari sana tuh ya teman-teman bisa lihat banyak pegunungannya jadi ini area tuh lucu banget deh maksudnya Amalfi Coast ini tuh full of gunung-gunung dan rumah-rumah juga banyak di gunung-gunung gitu tapi laut gitu kalau bisa lihat aku zoomin ya itu rumah-rumahnya di gunung-gunung gitu, di batu-batu gitu itu gunung batu, amazing oke, kita akan muter muterin si ini coba kita bisa lihat gak kita bisa lebih dekat tidak ke ruine-ruine ini ya oke oke mari kita lihat ini dia nih teman-teman waaah ini kayaknya ada pengunan honey, what was this building before? Do you know the portico? The portico Wow Touch touch Wow This is called the portico It's just the sunscreen now because it's so hot Wow Wow Shipboard Excuse me Yang suka arkeologi Siapa yang suka arkeologi Saya tuh kalo jalan-jalan senang nih Ngelihat Peninggalan Sejarah Karena dengan ini kita menghargai Kita bisa bersyukur Dimana kita sekarang Yang kita bisa belajar Untuk menghindari bencana alam seperti ini Karena ini serius ini Konon satu kabarnya Satu kota Gue ke PC Kita ke bawah sebentar Tidak 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 Saya Tidak 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 Ini karena gunung api meledak, hancur satu desa, satu kota, kota Pompei. Wow, look at that. Ini kayak teaternya. Oke, let's play the world that way. Let's explore. The red hat malah? Ini kita kayak teaternya. Itu orang Italia tuh dari dulu sering banget punya atas raya teater. Ampita. Wow. Warga saya sudah mulai tumbang karena panasnya luar biasa. Ibu Debbie masih semangat dong untuk membuat video buat teman-teman sehat Debbie lainnya. Yuk kita naik. Ada banyak tangga disini guys. Jadi ibaratnya cinema zaman dulu ini ya. Jadi nonton-pernontonan ini sudah ada di Italia. Kalau kita lihat Roman Empire itu kan salah satu empire yang paling jaya ya zaman dulunya ya. Oke, lumayan ya. Ini panasnya gile. Oke. Kayaknya empat puluh ada di. Oke. Hop. Hop. Wow. Panasnya nih parah saya lihat panas seperti ini waktu saya ke Greece. Ke Yunani. Ke Akropolis. Panasnya tuh yang luar biasa. Wow. Kerennya orang zaman dulu. Bayang nggak sejaman dulu begini. Ini tuh kota kecil loh. Guys, kota kecil. Jadi bayangkan ini kota kecil. Di ujung bawahnya Italia. Yang sekarang itu kayak apa ya. Agak kekurangan lah. Kayak Indonesia bagian timur. Tapi ini tempat liburan. Orang-orang kaya. Jadi aneh ya. Jadi ini punya segin kerennya. Wah. Wah. Gede banget. Aduh, aku nggak bisa ngejelasin. Ini luas banget loh guys. Luas banget. Semoga teman-teman mendapatkan. Apa ya. Manfaat. Inspirasi. Dan juga. Bisa kesini suatu saat nanti. Aku cuma mau beritahu kamu sesuatu. Kalau siapapun di luar sana yang bermimpi. Pengen jalan-jalan ke luar negeri. Pengen keluar di dunia. Saya juga bukan dari keluarga. Yang berada ya teman-teman. Guys, tadi videonya harus dihentikan. Karena handphonenya kepanasan. Kebayang ya. Padahal saya baru video-in. Cuman 2 menitan. 2 menit, 3 menit. Panas ya kebayang. Ini kayak gimana. Lihat ya. Ini jaman dulu. Sudah klami-klami kiri kerennya. Oke. Yuk. And look at this. Jalanannya udah rapi begini. Ini kayak rumah-rumah gitu loh. Oke. Akhirnya setelah muter-muter. Ini besar banget. Jadi ini kota teman-teman. Jadi kota kecil. Sekitar 20 ribu penduduknya. Kebakar semuanya. Nah ini adalah. Sedih sih ingat ini. Entah ya. Ada bayangan saya. Jadi ini adalah. Yang diabadikan. Yang terbakar. Jadi debu. Ini. 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 Di. 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 Apa? Diabadikan. Diamikan. Ini jaga temperaturnya. Ini ada kacanya. Anda tentu menjaga jangan sampai menilai itu. Jadi semuanya pun lah guys. ini kayaknya ada seorang ibu yang sedang menyelamatkan anaknya, kalian nutupin anaknya ya kalau alam kalian mau kuasa sudah berkehandap wow handphone sampai panasan sekarang kita mau pulang mau keluar sudah kepanasan literally panas boleh kita keluar dari sini? ada kota yang kurang ada di sana? aku ambil dari sebelah sini dari atas ini benar-benar jadi debu oke jadi ini besar banget teman-teman dan gak kebayangnya ini 2000 tahun yang lalu segini kerennya kota ini jalanannya bagus banget rumah-rumahnya juga bagus-bagus banget dan ini keren banget dan gede banget untuk penduduk 20.000 orang di daerah dekat di daerah dekat Nato saya gak tau kalau ngeliat pejarah mungkin Napoli dulu keren ya kalau sekarang sih agak agak apa ya agak pedesaan lah istilahnya ya kurang metropolitan tapi ini keren banget sih jadi dulunya mungkin luar biasa ini gardennya kita taruh luar sekarang panasnya luar biasa gak kebayang zaman dulu orang Italia atau Roman Roman pake baju perangnya kan tebel-tebel banget tuh kebayang kalau cuacanya segini I cannot imagine oke ini kita ke pintu keluar oke teman-teman semoga menikmati video ini jangan lupa di like comment dan subscribe I'm out oke it's me again guys tadi sorry ya kepotong ini kenapa ya gimbalak oke sekarang tadi tuh panas banget ini masih panas sih tapi tuh panasnya juga mataharinya juga nget banget ya kita sekarang tadi tuh pompe panas banget sampai handphone aku gak bisa nyala lagi ini kita lagi mau ke Sorento dari pompe jadi teman-teman yang mau kesini emang tadinya aku udah agak agak bingung ya dengan semua kalau kita ngeliat di online ini jalan ini kok jauh banget ya jadi sebenernya ter jawabannya ada disini teman-teman jadi dari apa kereta stasiun kereta yang ke Napoli atau Naples itu berbeda dengan stasiun pompe yang yang ke Sorento jadi kalau ke Sorento adalah pompe Scafi tapi sebenarnya ya teman-teman jadi dari pompe yang ke Napoli itu teman-teman tinggal naik bus aja tadi kita bertiga 4 euros terus turun pas di depan pompe jadi tuh sebenarnya dari sini dari stasiun yang ke Sorento ini ya stasiun yang ke Sorento ini tuh ya cuman literally teman-teman belok kanan dari bus stopnya terus jalan sedikit sampai sini tadi saya naik taksi lumayan hampir 20 euro tapi dari stasi dari restoran sih tadi kita akan makan dulu jadi keluar dari pompe kita itu makan dulu tapi kita keluarnya tuh di sebelah sananya pompe karena pompe itu gede banget terus kita naik naik taksi sekitar 15 euro 20 euro gitu hampir ya 15 euro lebih ya kesini tapi setelah saya lihat itu literally bus stop yang tadi saya naikin tinggal belok kanan naik ke atas aja itu udah kereta ini gitu jadi memang kalau ngeliat di online di website train-train gitu tuh ya teman-teman kayak jalan abis itu ke pompe ini jalan semuanya namanya pompe pompe jadi ada pompe scavi ada pompe villa dei misteri ada pompe vesuvio aduh membingungkan ini makanya kita harus belajar bahasa ya jadi saya tadi ini juga ke Sorento ada dua jenis service ada yang biasa harganya lumayan berbeda ya kalau yang biasa itu sekitar 7 euroan buat bertiga ternyata pas saya cek di jamnya ada yang fast ada yang express namanya kampania tadi saya beli itu 15 euro per tiketnya jadi perbedaannya lumayan jauh ya jadi sebenarnya kalau teman-teman tergantung teman-teman mau apa murah atau mahal ya ininya ya gitu spending money-nya jadi ada yang express ada yang biasa oke kereta di itali buat saya murah banget di bangunin sama inggris jauh lebih murah jauh lebih murah dan sangat nyaman juga selamat menikmati selamat menikmati